Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Remalam. Pemirsa dua pelaku curan mori yang terkenal sadis di Kabupaten Cianjur di Bekuk Satuan Serse, Polsek, Naringgul di sebuah hutan. Kedua pelaku ditangkap usai mencuri satu unit motor milik karyawan perhutani. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan saat kedua pelaku masuk ke dalam hutan melarikan diri dari kejaran petugas. Beginilah aksi kejar-kejaran anggota Serse, Polsek, Naringgul, Kabupaten Cianjur saat menangkap dua pencuri motor, RB dan WG, di hutan Wangunjaya, Desa Wangunjaya, Kecamatan, Naringgul. Sebelumnya, polisi dibantu anggota koramil dan petugas dari Perhutani mengepung tempat pelarian pelaku. Kedua pelaku akhirnya menyerahkan diri saat anggota Polsek melepaskan tembakan peringatan. Di hadapan petugas, kedua pelaku mengakui perbuatan mereka mencuri motor milik karyawan perhutani. Saat beraksi, kedua pelaku menggunakan kunci letter T dan tidak segan-segan melukai korban dengan senjata tajam. Menurut Kapolsek Naringgul, AKP Warsono, kedua pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Dalam beraksi, pelaku selalu mengintai korban yang melintasi hutan Wangunjaya atau mengincar motor saat ditinggal pemiliknya. Menginggapan pelaku selalu mengintai korban itu beberapa hari ada laporan saya dari Prosep Menurut Kapolsek bahwa telah kejadian pengguna-pengguna yang terkontok roda dua. Itu di daerah Wangunjaya. Itu tempatnya di hutan. Itu mula-mula ada anak yang kebetulan disetop. Kemudian anggota melaksanakan patroli bahwa itu betul yang nyetop itu adalah pelaku selalu. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan kunci letter T sebagai alat bukti. Polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jika masih ada pelaku lainnya.